Pembangunan infrastruktur menjelang Asian Games 2018 terus digenjot nih. Nah, salah satunya seperti yang ada di belakangku ini yaitu Light Rail Transit atau yang kita kenal dengan LRT. LRT ini langsung didatangkan dari Korea Selatan loh. Nah, langsung aja kita lihat bagaimana sih kesiapan LRT Jakarta menjelang Asian Games 2018 yang akan digelar Agustus mendatang. Dari pantauan di lokasi, stasiun-stasiun ini dikebut pagi, siang, malam pengerjaannya. Wah, supaya cepat rampung nih. Menurut Kementerian Perhubungan, LRT Velodrom Kelapa Gading baru selesai 70% pada akhir Mei kemarin. Tapi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yakin bahwa LRT ini bakal siap digunakan saat Asian Games nanti. Kita lihat aja ya. Yang di belakangku ini nantinya akan dinamakan stasiun Kelapa Gading Mall. Jadi, stasiun ini merupakan salah satu dari tiga stasiun prioritas menjelang Asian Games 2018 nanti. Dan rencananya akan rampung nanti bulan Agustus mendatang. Untuk koridor 1 LRT ini akan memiliki 6 stasiun pemberhentian. Yaitu stasiun Kelapa Gading Mall, stasiun Kelapa Gading Boulevard, stasiun Pulau Mas, stasiun Pacuan Kuda, hingga stasiun Velodrom. Tapi, for information, nanti pas Asian Games, LRT Velodrom Kelapa Gading hanya membuka 3 stasiun saja ya. Yaitu stasiun Velodrom, stasiun Kelapa Gading Boulevard, dan stasiun Kelapa Gading Mall. Viva Nians, tadi kan kita udah dari stasiun Kelapa Gading Mall. Dan sekarang, kita mau ke tempat yang mungkin Viva Nians nggak bisa kunjungi. Tempat apa itu? Yuk, let's go! Kedepannya, kereta-kereta LRT akan dikumpulkan di sebuah depo yang berada di Jalan Pegangsaan 2, Jakarta Utara. Sebenernya apa sih depo itu? Depo yang dilengkapi dengan 3 jalur parkir kereta ini akan menjadi pusat kegiatan LRT Jakarta dan bisa menampung hingga 196 gerbong. Wuh, banyak juga ya! Depo ini akan dilengkapi dengan bengkel khusus yang melakukan perawatan para roda atau bugi warehouse, dan juga bengkel umum atau general warehouse. Ya, Viva Nian, sekarang aku sudah berada di atas, dan di bagian atas ini kita sebut namanya Depo LRT. Jadi, ini tempat persinggalan terakhirnya kereta-kereta LRT. Kereta LRT akan diservis dan dimandikan di atas ini. Jadi, ini kayak bengkelnya kereta LRT gitu. Nah, Depo LRT ini masih dalam tahap pembangunan, dan ditargetkan akan selesai nanti bulan Desember tahun 2015. Yuk, kita langsung aja lihat-lihat yang lain. Untuk kereta, LRT ini mendatangkan kereta dari Korea Selatan yang mampu menampung maksimal 90 orang. Itu sudah sama orang yang berdiri ya. Saat ini, sampai Asian Games baru akan ada satu rangkaian LRT saja. Tapi nantinya, akan ada total 8 rangkaian saat beroperasi penuh tahun depan. Hmm, berarti sekitar tahun 2019 dong. LRT sendiri merupakan proyek besar pemerintah daerah DKI Jakarta dengan total 7 koridor yang menelan biaya hingga 60 triliun rupiah atau 7,5 triliun rupiah tiap rutenya. Wow! Ya, akhirnya sudah selesai. Kita klik-klik dan lihat bagaimana proses dari pembangunan proyek LRT Jakarta ini. Nah, nantinya kalau sudah selesai, sudah rampung, kalian jangan lupa nyobain serunya naik LRT Jakarta. Dan tungguin apalagi si proyek ke depannya yang memanjakan warga Jakarta. Nah, menurut kalian, apakah dengan adanya LRT ini sudah cukup mengurangi kemacetan? Tumis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe ke channel Viva, like, share, dan komen video ini. Daaah!